Kasus tanah tidak henti-hentinya terjadi di Bali, sungguh miris seperti yang terjadi pada Sabtu 26 Februari 2022. Eksekusi tanah adat yang dilakukan masyarakat desa adat Tegalinggah di bawah pimpinan bendesa desa adat Tegalinggah, Iketutriman terhadap tanah pekarangan yang ditempati Ir. Dewa Putu Raka Adnyana M.C. Usai pembacaan berita acara eksekusi, kepada sejumlah awak media, I. Dewa Putu Raka Adnyana, menjelaskan kronologis dari permasalahan putusan eksekusi dari bendesa adat yaitu pertama ada laporan dari kakaknya kepada bendesa adat tentang permohonan pembagian karang desa adat Tegalinggah, menempati bangunan yang telah diberikan oleh leluhur turun-temurun yang ada di dalam karang. Sikut satak sesuai dengan Asta Bumi dan Asta Kosala Kosali, paparnya. Namun, pihak bendesa banjar, sehingga diputuskanlah oleh bendesa adat Tegalinggah dengan dua keputusan yaitu putusan nomor 85-Dat-2020 dan nomor 86-Dat-2020. Ir. I. Dewa Putu Raka Adnyana, M.C. Memaparkan, dasar dari keputusan MDA nomor 004 Seksabakerta, Bali, 12-2021 adalah keputusan kerama desa adat Tegalinggah nomor 85-Dat-2020 dan nomor 86-Dat-2020, dimana dalam putusan pada poin ketiga menguatkan keputusan kerama desa adat Tegalinggah nomor 85-Dat-2020 Indik Wicara Karangayahan Desa. Ring Jeroan I. Dewa Putu Alit, Almarhum Desa adat Tegalinggah untuk sebagian dengan ketentuan merajan dan balai dangin yang berada di atas pekarangan Jeroan I. Dewa Putu Alit, Almarhum, yang ada. Sekarang dapat dimanfaatkan bersama, sesuai dengan fungsi keagamaan dan adat oleh I. Dewa Putu Tilem, I. Dewa Nyoman, Samba dan Ir. Dewa Putu Raka Adnyana, M.C. Ir. I. Dewa Putu Raka Adnyana, M.C., menjelaskan. Pada tanggal 23 Februari 2022 pihaknya diberikan arahan untuk pertemuan di Wantilan, Pura Desa. Ternyata saat itu membicarakan masalahnya. Dalam paruman akan dilakukan dan dilaksanakan keputusan MDA Provinsi Bali, yaitu tidak boleh diganggu-gugat karena keputusan itu sudah mengikat. Tidak boleh ada lagi tanya-jawab atau keberatan dari pihaknya. Tetapi ada salah satu warga yang mengatakan boleh ada tanya-jawab karena setiap orang mempunyai hak untuk berbicara. Setelah dirinya membaca surat keberatan yang ditujukan ke MDA Provinsi Bali, diminta untuk tidak berbicara oleh Bendesa Adat karena sudah keputusan final. Dia menyarankan kalau mau mediasi datang saja ke MDA Provinsi Bali karena tanggal 26 Februari 2022 warga Banjar Tegal Linggah melakukan eksekusi, mematok tanah adat yang saya tempati. Menurut I Dewa Putu Raka Adnyana, yang didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Paiketan Kerama Bali yang diwakili Iwayan Gede Mardika, SHMH, dan I Ketut Dodi Arta Karyawan, SHMH. Mengatakan, dirinya sudah mengajukan surat kepada Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali pada tanggal 14 Februari 2022. Yang intinya keberatan atas keputusan tersebut, hingga tanggal 23 Februari 2022 saat paruman sampai sekarang surat tersebut belum dijawab. Sehingga pada Jumat 25 Februari 2022 saya kembali datang ke MDA Provinsi Bali untuk menanyakan perihal surat saya tentang keberatan eksekusi, namun semuanya belum bisa memberikan jawaban, terangnya. Terkait hal itu, I Ketut Dodi Arta Karyawan, SHMH, selaku kuasa hukum termohon mengatakan, bahwa MDA Provinsi Bali telah melaksanakan keputusan yang kurang bijaksana. Di mana nantinya keputusan ini berpotensi konflik berkepanjangan yang pada akhirnya bisa menimbulkan gejolak terganggunya hubungan kekerabatan dan memecah belah masyarakat setempat. Majelis Desa Adat, MDA, adalah lembaga yang menaungi desa adat seharusnya melindungi, melestarikan dan penguatan adat dan budaya Bali. Dalam kasus ini adalah Sikut Satak yang merupakan arsitektur warisan leluhur yang sampai sekarang menjadi salah satu kebanggaan Bali. Kalau Sikut Satak sampai disekat-sekat dan ditembok seperti kejadian sekarang ini, maka akan menjadi presiden buruk bagi masyarakat adat lainnya ke depan, jelasnya. Lebih lanjut Iketut Dodi Arta Karyawan, menyampaikan bahwa dalam hukum positif, dikenal dengan restoratif justis di mana diupayakan perdamaian untuk mengembalikan keharmonisan. Dalam penyelesaian hukum adat pun harus mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng sagilik saguluk salulung sabayantaka paras paros sarpanaya. Sesuai diatur dalam perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat tepatnya pasal 37 ayat 2. Harapannya hubungan antar warga masyarakat berjalan harmonis serta lembaga-lembaga terkait seperti MDA baik tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi menyadari hal ini. Dari munculnya kasus-kasus-kasus adat ini seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran agar jangan terulang lagi kasus-kasus yang sama ke depan. Kalau bukan MDA dan desa adat, siapa lagi yang bisa melestarikan adat-istiadat Bali? Intinya keputusan yang dikeluarkan MDA Provinsi Bali perlu dikaji ulang, tegas Iketut Dodi Arta Karyawan. Asteris 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 Bidang jadi ngajian ini berita acara duitnya. Desa Adat Tenggalinga, perbekal kedulu kecamatan Blalato, Kabupaten Dianyar. Berita acara ngepah karang ayahan desa Renggerwan Dio Pudwari Al-Bakum dan menyampaikan pamidanya kesesipan keramu. Keramu Desa Adat Tenggalinga, nomor 07, Garing-Dak-Garing 2022. Pada hari ini Sabtu, sehingga secara penghukum, tanggal 26 Februari 2022, saya Iketut Riman umur 63 tahun agama Hindu selaku pendesa adat Tenggalinga Desa Badulu kecamatan Blalato, Kabupaten Dianyar. Berdasarkan putusan Sabtu Kertu Desa Adat, MDA Provinsi Bali, nomor 004, Garing-SK, Setup Sabtu Kertu, MDA, Setup Bali, Garing-Bali, Garing-12, Garing-2021. Terdanggal 28 Desember 2021, tentang ucara karang ayahan desa Renggerwan Dio Pudwari Al-Bakum dan menyadat Tenggalinga Kejamatan Blalato, Kabupaten Dianyar. Tanpa kehadiran Majelis Alit Kejamatan Blalato dan Majelis Wadiah Kabupaten Dianyar, namun saya didampingi dan dibantu oleh nomoran saksi yang saya kenal dan dapat dipercaya masing-masing. Satu, nama Iwaya Nariyase, umur 43 tahun, agama Hindu, alamat Banyar Tenggalinga Desa Badulu, Kejamatan Blalato, Jabatan Krian Dinas Banyar Tenggalinga. Dua, nama Iketup Sukertu, umur 54 tahun, agama Hindu, alamat Banyar Tenggalinga Desa Badulu, Kejamatan Blalato, Jabatan Krian Sabu Disa. Tiga, nama Iketup Patra Asmara, umur 50 tahun, agama Hindu, alamat Banyar Tenggalinga Desa Badulu, Kejamatan Blalato, Jabatan Pangliman Banyar Tenggalinga. Tiga, nama Iwaya Nariyase, umur 52 tahun, agama Hindu, alamat Banyar Tenggalinga Desa Badulu, Kejamatan Blalato, Jabatan Pengarikan. Tiga, nama Iwaya Nariyase, umur 53 tahun, agama Hindu, alamat Banyar Tenggalinga Desa Badulu, Kejamatan Blalato, Jabatan Sabu Disa. Tiga, nama Iwaya Nariyase, umur 42 tahun, agama Hindu, alamat Banyar Tenggalinga Desa Badulu, Kejamatan Blalato, Jabatan Sabu Disa. Tiga, nama Iwaya Nariyase, umur 53 tahun, agama Hindu, alamat Banyar Tenggalinga Desa Badulu, Kejamatan Blalato, Jabatan Ganyar, Untuk melaksanakan Putusan Sabu Kertel Majelis Desa Badu PMDA Perpunsi Bali, Nomor 004 Garing SK, Setrip Sabu Sabu Kertel, Garing MDA, Garing Bali, Garing 12, Garing 2021, terdengar 28 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum, saya ulangi, yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bicara antara yang selanjutnya disebut dengan para permohon dengan nama Insinyur Dewa Putra Rakyat Meno MSI umur 50 jutaan agama Hindu halaman banyak tergalinya, Desa Badulu, Kecamatan Belagato, pekerjaan, pegawai sipil, pegawai negeri sipil, PMS sebagai termohon di lokasi wicara kami bertemu dengan Selanjutnya kami beritahukan tujuan kedatangan kami yaitu untuk melaksanakan putusan Kerte Sabo Desa Adat MDA Provinci Bali No. 004, Garing SK, Strip Sabo Kerte, Garing MDA, Garing Bali, Garing 12, Garing 2021, Tertanggap 28 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap Sambil menunjukkan dan membacakan isi putusan tersebut Saya menjelaskan isi dan maksud dari putusan tersebut dan menyampaikan pada BQH yang hadur dan kepada seksi-seksi bahwa pelaksanaan putusan ini segera akan dilaksanakan Ada pun tempat yang menjadi objek sengketa dalam wisara, dalam wicara, wicara karangayahan desa rinjuruan Dewa Ketualit Al-Makum yang terletak di desa Daktur Galinga, Janganan Belabato, Kabupaten Mianya Dengan batas sebagai berikut, utara, Iwayang Tamo, timur Dewa Ketualit Al-Makum, Selatan, Iwayang Tamo, Barat, Jalan Desa Setelah berkebicara tersebut dibenarkan oleh para pihak, maka kami segera melakukan sebagian karangayahan desa Selain dengan putusan Sabah Kertel, Manjelis Tersadat MDA Provinci Bali, Nomor 004, Garing SK, Setrip Sabah Kertel, Garing MDA, Garing Bali, Garing 12 2021 Pertanggal 28 Desember 2021 Dengan jalan mengemasang atau menanam potok-potok pada batas yang ditentukan serta dibentangkan beneng Bila mana ada bangunan yang melewati batas-batas sebut, maka diwajibkan pihak yang menempati karang tersebut Untuk membayar bangunan tersebut kepada yang mendirikan bangunan sebelumnya dengan nilai atau harga yang wajar melalui seorang pakat di keluarga para pihak Maka bangunan tersebut sah menjadi milik pihak yang menempati karang tersebut Atau yang membayar kerubian dan mewajibkan agar hal tersebut dilaksanakan selamat-lamatnya Dalam 42 hari, dalam kurung 42 Hari terhitung dari saat pemasangan patok ini kami lakukan yaitu pada hari Sabtu 26 Februari 2022 Mewajibkan kepada Dewa Putra Tilem untuk memberikan akses jalan dan kesempatan mempunyai kepada Dewa Nyaman Sambu dan Insinyur Dewa Putra Raka Adjana MSI Ketika memanfaatkan merajan dan balidangin untuk acara adat agama Mewajibkan kepada Insinyur Dewa Putra Raka Adjana MSI untuk melaksanakan penyangas karya kesisipan Ngaturan tebasan Pemeras Sita Durmengale dan selengkapnya Dengan biaya sendiri di Pura Caturwane Desa Adat Tegadinga Dari hari Sabtu 26 Februari 2022 Dengan batas waktu selama 42 hari Sejak keputusan ini dilaksanakan Dan jika dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dilaksanakan Maka swidarmanyane mokramu desa dan tegalinga terharianin Demikianlah berita acara ini dibuat Dan ditandatangani oleh saya pendamping dan saksi-saksi Selanjutnya Selemah dari berita acara Ini diberikan kepada masing-masing Dari hari Sabtu 26 Februari 2022 Bandesa Adat Tegadinga Ikutut Timang, saya sendiri Saksi-saksi Satu, Iwayan Iriase Dua, Ikutut Sukerto Tiga, Ikutut Patru Asmara Empat, Iwayan Sundiase Lima, Iwayan Sudiarsana Enam, Inyoman Wanda Ademikianlah kami bacakan berita acara ini Semoga para pihak dapat Untuk mendaki dan melaksanakan Contohnya Ini, wanda kadeasi penjaga Terpilihan di video ini Negeri majem Para pejabat, Sani Rauh Bari, Bari, Bihak, Kepolisian Dendara Dia, Sani Diyosan Pemekas keramaan di video ini Sani mo TJ Di video ini язuh di Singapura ia nonton iwa ngatur didiang nonton sangkannya ngatur didiang ngomongin nonton ini singap didiang hari kerama penikri angduk pramu sandi dongunggi memargi raka yukra kajang om sandi 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 om didiang konser ring para berjuruh makasamu jalan wiennya pengurus desa ring para ulaman didi pacamat pola desa sektor penerang mil bawin sa bumas buris balibos-bos mesanakan ring balibanyar agen penyedonggi ke dagingan didiang surupan banget ini seksumoh wantaka desa penyakit presidantuk sana makin jadi ketanatanganin berita acara tidak rumas sana wangu siru sana ketunasan utasakci niresekirin balibah ring dekat pak lian sudi arsa selamat menikati M reduction selamat menikati selamat menikati selamat menikati Terima kasih. Terima kasih.